Kami akan menegakkan dan juga menyiapkan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Tadi kan ditegaskan dengan menggunakan program dari P3 sendiri dan juga sudah koordinasi dengan pengurus P3. Kalau dari Bapak sendiri sekian apakah memang sejalan? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada koordinasi. Jadi jauh sebelumnya para pimpinan majelis, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal konstitusi partai. Keputusan Rabi Menaslima dan rapat-rapat lainnya yang memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan? Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami ya bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah ya kesahaya, tidak tahu menahu gitu. Gus, tapi itu langkah tegasnya nanti apa? Apakah non-aktif atau pemberhentian harus seperti apa Gus? Kami fokus sekarang ini pada mereka yang benar-benar berjuang di akar rumput ya. Mereka yang siang malam benar-benar mencari suara untuk P3. Bukan yang duduk di meja konferensi PES, ngaku sebagai pejuang ya. Saya dan Pak Sandi teman-teman di P3 ini sekarang menyebar ya ke dapil-dapil, ke kota-kota untuk langsung ke akar rumput menyapa. Mereka yang ngaku pejuang ya tentu nanti akan dinilai oleh masyarakat. Kalau kami organisasi partai tentu tadi saya katakan akan melakukan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Ya langsung saja saya akan sapa, disini naruh sumber saya lewat sambungan Zoom, Sekjen P3. Bang Arwani, Tomahfi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Bang, boleh langsung ditanggapi saja. Ini kalau bisa tiba-tiba sejumlah kader P3, bahkan katanya ada caleg juga yang memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ini nggak bisa dicegah atau bagaimana oleh pusat? Ini kan setengah jalan loh pemilu, seperti apa? Ya, jadi dinamika yang terjadi di Pilpres kali ini ya, beberapa partai tentu mengalami dinamika ini. Terhadap dinamika tentu kami akan melakukan langkah-langkah tegas gitu. Kami tidak melihat atau tidak terlalu jauh berpikir ya. Begitu ada langkah-langkah aparat partai yang melakukan pelanggaran berat, tentu kami akan melakukan penegakan konstitusi. Jadi yang saya maksud dinamika partai itu ya, sekarang ini terjadi ya, beberapa kader partai, bahkan kader partai senior seperti Pak Jika di Kulkar yang mendukung 01 misalnya. Atau juga saya tidak harus sebut semuanya gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kami nanti mendisiplinkan ya, aparat partai yang melakukan pelanggar-langkah ya, yang merugikan partai gitu. Oke, Bang Arwani tolong ditanggapi dong, disini Mas Hami mengatakan bahwa bukan dari Gerindra atau mungkin dari TKN Prabowo, Gibran yang melobi-lobi untuk mengajak masuk, memberikan dukungan. Tapi suka rela dari kader P3 sendiri, gimana tanggapannya? Saya nggak terlalu tertarik untuk menelusuri itu ya. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana komitmen para pimpinan partai yang sudah seharusnya saat ini turun ke akar rumput, ya mencari suara bersama-sama dengan para caleg, seluruh kader bersatu padu, menjaga kekompakan soliditas untuk membesarkan partai ini gitu loh. Oke. Tetapi justru melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Baik. Bang Arwani, berarti komitmen dukungan ini hanya dari tingkat pemimpin partai, kalau kadernya itu bebas memberikan dukungan. Apalagi secara survei ini kan Ganjar Mahfud di bawah ini, bagaimana? Gini loh, mereka yang menyebut pejuang ya, saudara Bicaksono misalnya yang menyebut sebagai pejuang P3, itu baru beberapa bulan ya, bergabung dengan P3. Jadi banyak hal yang mestinya harus dilakukan oleh teman-teman di pimpinan majlis, memberikan pertimbangan ya, dan lain sebagainya. Bukan siapa-siapa sebenarnya gitu loh. Jadi yaudah, apalagi juga sudah mengambil sikap tegas seperti itu, ya sederhana saja, silahkan. Oke. Bang Arwani. Bang Arwani. Kami juga punya kewajib, kami juga punya langkah-langkah yang harus kami lakukan ya. Ketikasan. Jadi kami sudah siapkan ya, sanksi berupa pemberhentian sampai pada pemecatan. Sudah, itu sudah kita siapkan. Bang Arwani, berikan komentar dong, ini kan bukan hanya deklarasi pribadi dari kader P3, tapi dalam deklarasi tersebut ada tim dari TKN Prabowo Gibran. Menurut Bang Arwani etis enggak? Ya silahkan aja. Saya sih enggak ngitung ya, enggak ngereken saya. Silahkan kalau mau dianggap itu penting bagi teman-teman di sana, ya monggo itu hak saja. Kalau kami sih enggak begitu menganggap penting gitu. Enggak ngerasa digombo sih Bang Arwani? Sama sekali enggak. Oke, mungkin pertanyaan langsung kepada... Enggak, enggak. Enggak ngaruh, enggak ngaruh. Enggak ngaruh Bang, ini sebenarnya ya. Tapi memang jadi pertanyaan. Ini ada timnya TKN Prabowo Gibran dalam dua deklarasi ya. Baik, gimana? Bang Arwani gimana Bang Arwani? Iya lah, oke Bang. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, mulai. Kalau ditanya, ngaruh apa enggak, enggak ngaruh gitu loh. Oke. Ini ya, mereka yang ke sana mungkin tertarik, barangkali juga teman-teman dari sana juga menerima dukungan itu, ya silahkan aja. Ya, saya cuma berpikiran yang namanya pejuang itu ya, satu hal yang didapatkan dari khidmah kepada umat, kepada masyarakat. Bukan lalu datang, ya, konferensi PES, ngaku pejuang, gitu kan. Susah untuk dijelaskan gitu loh. Baik, baik, baik. Ditahan dulu Bang Arwani. Saya lebih senang ini dengan seperti ini, jadi tahu mana yang oke, mana yang enggak, kira-kira begitu. Oke, baik, baik. Saya nggak mau mengatakan yang lebih enggak enak daripada itulah. Jadi, bagi kami untuk membersihkan partai ini enak gitu loh, dari awal ya. Gitu loh. Saya berterima kasih kalau nanti diterima oleh teman-teman di sana, berterima kasih. Tahan dulu. Sekarang saya komentarin dong Mas Habib bahwa, enggak masalah, enggak ada pengaruhnya. Padahal, ini pimpinan puncak dari TKN Prabowo hadir dalam sebuah deklarasi yang dianggap enggak ada masalah. Seperti mengecilkan ini. Jadi, one man, one vote. Apa satu orang, satu suara. Ini sistem pemilu kita. Artinya, secara naluriah kita sama-sama mencari sebanyak mungkin konstituen. Karena itu kami, namanya kan kita sama-sama meyakini kita punya platform perjuangan yang baik. Yang kami perjuangkan, ini kan untuk merah putih. Kami ingin mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin, ya kan. Karena idealisme dan cita-cita kami. Kalau ada orang, pihak, kelompok yang sependapat dengan perjuangan kami, ya Alhamdulillah. Dan penghitungannya kita pemilu ini ya, Pak Caniago ya. adalah one man, one vote. Artinya, satu suara saja sangat berarti. Jadi, kami terbuka lebar. Siapapun, pengurus kelas RT pun, misalnya kelas anak ranting pun, mau bergabung dan kami-kami sangat terbuka. Oke, Mas Pagi komentar. Pertama, memang partai ini kan juga dalam kondisi ambang batas perlemennya juga agak membahayakan. Bisa lolos atau tidak, kan. Nah, yang kedua adalah, kalau misalnya soliditas di internal juga terganggu, maka ada potensi kans untuk tidak lolos di parlemen juga ada di P3 ini. Apalagi kalau nanti di tengah jalan agak jauh ya, misalnya tiba-tiba ada munas lupnya, ada ininya. Sementara ini lagi bertarung. Bagaimana fokus pemenangan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tidak terjadi hal-hal semacam itu. Yang kedua begini, Cak. Di partai politik kan selain tadi ideologi, historikal, FAPOM, dan programmatik, dan lain-lain. Tapi kan partai politik tidak hanya sebatas hanya untuk mencari jabatan kekuasaan semata. Artinya prinsip ideologi itu juga harus diperjuangkan. Oleh karena itu, partai-partai yang cenderung transaksional kader-kadernya, pragmatis. Ini juga agak rawan hari ini. Karena ketika ada persamaan kepentingan, Cak, apalagi ada logistik, ada misalnya daya tawar yang menarik. Itu juga membuat partai terbelah. Sementara di partai dibutuhkan hari ini adalah loyalitas. Tidak ada standar ganda. Maksudnya soliditas di internal itu penting sekali. Nah ini menjadi tantangan, challenge bagi P3. Apakah mampu P3 menghadapi dinamika ini? Yang tadi lautnya lagi teduh, tiba-tiba bergelombang nih. Ada reaksi dari namanya tadi kader P3 namanya Pak Wicaksono. Yang katanya baru berapa bulan jadi kader. Nah ini juga katanya juga sudah disiapkan sanksi yang tegas tanda pemecatan. Nah tapi yang ketiga, Cak, begini. Kan perjuangannya tadi saya lihat landasannya begini. Supaya Pak Prabowo ini bisa menang mulus satu putaran. Karena katanya tinggal 7% lagi atau 6% lagi. Nah dengan adanya pejuang P3 itu diharapkan membantu perjuangan untuk meloloskan Pak Prabowo bisa menang satu putaran. Itu agenda misinya. Terlepas yang saya katakan tadi agenda ideologi, agenda kemudian apa namanya programatik. Dan agenda yang ketiga adalah rent seeking atau official seeking. Bagaimana kader mencari jabatan kekuasaan itu juga ada. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kita mencermati kalau tidak dikelola dengan baik, tidak di-maintenant. Katanya tadi sudah disiapkan sanksi pemecatan atau pemberhentian. Kalau tidak ada pemadam kebakarannya, justru petiganya yang dirugikan. Dan sebetulnya yang angin segar bagi tim Pak Prabowo tentu angin segar. Ini juga kami tidak membuat. Ini hanya dukungan yang kami tidak bisa juga menolak dukungan ini. Apakah ini alamiah? Apakah by setting? Apakah desain? Tapi kok saya tidak yakin dalam politik itu semuanya ilmiah. Pasti ada operatornya. Nanti Mas Habib tanggapi apakah ini memang strategi dari Prabowo Gibran, dari TKN sendiri. Agar supaya menang satu putaran jadi kurang sedikit lagi ini persen. Padahal tidak kurang dukungan dari tokoh Islam kultural yang ada di kubu TKN Prabowo. Dan belum terjawab Mas Arwani. Jangan-jangan ini strategi dari PTG saja. Kalaulah Ganjar menang atau Prabowo menang, tetap mereka berada dalam pemerintahan pemirsa politik dua kaki. Susat lagi.